Pembesar diduga kompor gas bocor dan meledak Pondok Pesantren Al-Hidrotul Munawaroh di Jalan Purnawirawan Bandar Lampung ludus terbakar pada Senin malam. Kebadan api yang berdasal dari dapur asrama putri tersebut dengan cepat melahap seluruh bangunan Pondok Pesantren. Alifida amatir, kebadan api membesar dan melulantahkan bangunan Pondok Pesantren Al-Hidrotul Munawaroh di Jalan Purnawirawan Bandar Lampung Senin malam. Kebadan api yang berdasal dari dapur asrama putri ini dengan cepat menghanguskan bangunan Pondok Pesantren yang terbuat dari bahan material kayu. Saat perisiwa terjadi, sebagian santri sedang memasak di dapur asrama putri untuk menyiapkan makan malam usai sholat maghrib. Seluruh penghuni Pondok Pesantren pun langsung keluar gedung dan menyelamatkan diri. Kebakaran diduga akibat bocornya gas dari dapur asrama putri. Ada ledak-ledakan juga sih tadi. Dapur itu emang pakai gas atau memakai kompor? Pakai gas. Pakai gas. Berapa kali terdapat ledakan? Tiga kali apa dua kali? Habis itu langsung dia udah, langsung kebakar. Angin arah sana, ngikutin angin dong. Dina nekorban jiwa dalam kebakaran ini, namun untuk memadamkan api, tugas harus mengerahkan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Api baru dapat dipadamkan satu jam kemudian, namun seluruh isi bangunan dan gedung Pondok Pesantren Ludes terbakar. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, AINews, melaporkan.